Halo sahabat WK, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyimak kami kembali. Kembali lagi dengan saya, Johanita Ari, dalam program Sapa Dokter. Kali ini saya kedatangan tamu, Dr. Dhani Kristianto Rustani, spesialis bedah dari Rumah Sakit Sincarolo, Sumarekonserpong. Selamat datang, dokter. Apa kabar, dok? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Nggak macetkan ya, dok, kesini ya. Lumayan. Nggak apa-apa, dok, hitung-hitung, refreshing ya. Iya, jalan-jalan ya. Jalan-jalan, ya. Baik. Saya kedatangan tamu, spesialis bedah pada hari ini. Kita mau bicara apa? Nah, kalau Sobat WK nih, ada yang sering mengeluh nih, dok, itu pernah ada nih teman saya yang bilang, kok udah makan sayur banyak, udah makan serat banyak, udah minum jus sayur, segala smoothies, dan sebagainya, makan buah, udah tujuh macem sehari, tapi pup-nya masih susah. Atau pup-nya, kok kadang-kadang tiba-tiba berdarah tanpa rasa sakit. Nah, terus ada yang bilang, oh itu lu ambeyan gitu, terus dia bilang, kagak itu mau wasir gitu kan. Sebenernya nih dok, itu sama nggak sih antara ambeyan dan wasir penyebabnya apa? Karena dia klaim, gue udah makan sayur, kok masih bisa kayak gini? Gimana dokter, silakan. Sebetulnya ambeyan dan wasir itu sama. Sama ya? Iya, cuma beda bahasa aja. Oh, baik. Jadi, kalau bahasa kedokterannya sih namanya hemoroid. Hemoroid. Iya, hemoroid. Itu yang bahasa yang umumnya kadang dibilang ambeyan, kadang dibilang wasir. Sebenernya sih sama. Penyebabnya karena disebabkan adanya pelebaran pembuluh darah di sekitar anus. Nah, pembuluh darah yang melebar itu kemudian bikin tonjolan, menonjol. Nah, karena dia pembuluh darah, jadi saat ada tekanan dari kotoran yang agak keras, nah, terkadang dia robek dan dia muncul berdarah dia. Gitu ya? Gitu ya? Ya, kalau hubungannya sama makan sayur sih, emang betul. Dengan banyak makan serat kan kotoran kita jadi lebih lembek ya? Iya. Nah, tapi mesti ditanya juga, dia banyak minum air putih nggak? Oh, jadi ternyata makan sayur aja nggak cukup ya dok ya? Harus diimbangi dengan air mineral itu tadi ya? Oke, kenapa harus begitu dokter? Karena kan kita suka sotau nih ya, sayur itu kan ada airnya juga. Betul, betul, betul. Ya kan dok? Gimana dok? Jadi itu kotoran, itu ya. Pagi-pagi ngomong kotoran ya. Gak lama kan dibersih nih sama dokter. Gimana dokter? Untuk terbentuk sebuah kotoran itu ya. Jadi kan kita dari makan, pertama yang diserap itu kan dia punya, apa namanya? Cairan. Bukan, bukan cairan. Cairan itu yang terakhir. Yang terakhir pertama nutrisi. Nutrisi dulu yang diserap kan. Rasa sih kalau sih dulu ya. Nutrisinya diserap, setelah nutrisi diserap, kemudian elektrolitnya diserap. Baru terakhir penyerapan dari air. Kalau kita kurang makan airnya, nutrisinya diserap, mulai memadat. Cairan elektrolit diserap, dia semakin padat. Nah, saat cairannya diserap, kalau kita kurang minumnya, dia akan padat banget dan dia akan mengeras. Oh, jadi itu tadi yang di awal gibilang, udah makan sayur banyak kok tetap pupnya susah. Nah, kalau dia kurang minum, iya. Mungkin salah satu faktornya itu. Oke, baik. Jadi, kalau boleh saya simpulkan lagi, makan sayur aja tuh nggak cukup, tapi diimbangi dengan air mineral tadi. Menurut dokter, saran dari dokter, air mineral yang harus kita minum pada saat kondisi makan. Itu harus berapa dok? Biar ini kan, biar kayaknya nggak mubah siri makan sayurnya gitu. Gimana dokter? Kalau jumlah cairan per makannya sih, saya sih nggak bisa tentukan berapa. Tapi kalau jumlah per harinya, kalau hariannya, sebetulnya sih kalau bagus dihitung per kilogram berat badan. Tapi kalau, iya, tapi setiap orang kebanyakan berbeda memang. Tapi kalau kita rata-rata, memang yang dikonsumsi yang terbaik itu sehari minimal 2 liter. Kalau perhitungan melalui berat badan tadi, misalnya berapa dok? Misalnya gimana? Misalnya berat badannya 50 kilo gitu ya. Itu saya banget. Berat badannya 50 kilo ya. Jadi 10 kilo pertama kita kalikan dengan 100. Berarti kan udah 1000. 10 kilo selanjutnya kita kalikan dengan 500. Itu dia udah, eh dengan 50, sorry. Jadi kan udah 1500. Sisanya 30 kilo yang terakhir kan, itu dikalikan 20. Berarti kan 600. Nah, berarti total keseluruhan cairan yang kita perlukan 2100. Berarti kan 2,1 liter. Itu satu hari ya? Satu hari. Termasuk itu nggak sih dok, misalnya kayak sayur yang ada kuah-kuahnya, itu termasuk nggak sih? Termasuk. Termasuk ya? Termasuk ya? Termasuk ya? Termasuk ya? Termasuk ya? Jadi kalau saya sih saranan, itu kan yang jumlah minimal yang kita perlukan. Jadi kalau lebih nggak apa-apa. Oh baik. Nah, ada nih dok yang mitos atau fakta nih, kita bicara hoax atau true ya. Kalau kelebihan cairan, itu juga tidak baik. Kelebihannya mineral, itu juga nggak baik. Bener nggak sih dokter? Betul. Betul. Tapi, ada tapinya. Semua di kedokteran itu kagak ada yang satu tambah satu dua nggak ada. Jadi satu tambah satu tuh bisa dua koma keberapa sekian. Jadi, ada tapinya ya. Kalau terlalu banyak, memang nggak baik lagi. Oh baik. Pada kondisi tertentu, contohnya penderita dengan gagal ginjal, penderita dengan gangguan jantung, seperti itu. Nah, itu memang tidak baik, terlalu berlebihan minumnya. Tapi kalau pada orang normal, terutama usia muda, sehat, saya rasa nggak masalah. Karena itu akan dibuang, mulai urin. Dan mendorong sih fesis tadi untuk keluar dengan sangat mudah. Iya, terlaluan sih, supaya kotorannya nggak terlalu keras. Jadi, gampang untuk dikeluarkan. Oke, baik. Sekarang, kembali lagi ke bahasan awal. Sebenarnya dok, ada kayak tingkatannya nggak sih kalau si Ambento Wasir ini, kayak misalnya level-levelnya, stadium-stadiumnya gitu? Oh iya, ada. Jadi, dia berdasarkan grading ya. Kalau grading yang pertama itu, dia udah timbul benjolan. Tapi benjolnya belum terlihat. Jadi, kebanyakan keluhannya lebih banyak ke buang air besar berdarah. Tiba-tiba berdarah? Iya, tiba-tiba berdarah. Kadang sakit, kadang tidak. Oh, baik. Iya, kadang sakit, kadang tidak. Tapi dia keluar bahwa air besarnya berdarah. Kalau udah grade 2, benjolannya udah semakin besar. Nah, sehingga... Besarnya tuh sebesar apa dok? Nggak bisa bilang sebesarnya sebesar apa, cuman dia benjolannya itu, dia teraba saat kita setelah selesai buang air besar, kan kita cebok tuh. Nah, saat cebok tuh biasanya kita teraba. Ada benjolan. Kayak jerawat gitu kali ya? Iya, kayak berbenjol. Tapi setelah berapa lama, dia hilang sendiri. Nah, itu grade 2. Dia bisa masuk lagi sendiri. Ya, dia karena terdorong sama kotoran, dia keluar dia. Tapi begitu udah nggak ada pendorongan, udah nggak ada tekanan, dia masuk lagi ke dalam. Iya, itu grade 2. Itu grade 2. Kalau grade 3, dia semakin besar tuh. Semakin besar, saat terdorong dia keluar. Ini yang grade 3 ini besarnya seperti apa dokter? Kalau boleh dibayangin sama orang-orang? Kalau ukuran besar sih beda-beda setiap orang. Pemiruknya brokoli atau bangkong. Tidak sampai begitunya. Kalau saya gambarkan, kebetulan bahwa... Kan kebayangin. Jadi, ini pembuluh darah yang normal tuh emang setiap orang, dia ada pembuluh darah yang normal. Kalau dia hemoroid atau MBI atau wasir, dia membesar. Nah, pembesarannya ini tiap orang berbeda. Tergantung tadi stadium yang dokter cipain ya. Iya, jadi kalau ditanya ukurannya berapa? Beda-beda. Ada yang besar banget, ada yang kecil. Tapi yang difokuskan itu benjolannya ini, apakah dia terlihat? Ini kan lubang anus kita nih. Apakah dia terlihat? Ini yang interna ya, by the way. Dia kan ada dua. Yang di dalam berbeda dokter ya? Dia kan ada interna, ada eksternal. Nanti yang eksternal kita jelaskan lagi. Ini yang interna ya. Kalau dia terdorong keluar dan terabah, tapi dia masih bisa masuk, itu grade dua. Kalau dia terdorong dan dia keluar dan bisa masuk dibantu dengan jari atau dorongan dari luar, nah itu grade tiga. Emang nggak sakit dok kalau dibantu sih? Lumayan. Tapi lebih sakit kalau dibiarkan. Gitu ya? Iya, karena kalau saat dibiarkan dia di luar, terus kita duduk, bahkan jalan, kan kita jepit tuh, lebih sakit. Itu yang grade tiga ya dok ya? Nah, kalau grade empat, walaupun kita dorong, dia nggak bisa masuk. Itu dia paling parah? Itu yang paling parah. Oh, baik. Gitu. Tapi kalau grade empat tadi itu dokter bilang, itu nggak mungkin dia masuk sendiri juga ya dok ya? Iya, nggak bisa. Tindakannya harus apa? Kalau grade empat ya wajib operasi. Gitu ya? Iya. Tapi kan biasanya sakit ya dok ya? Nggak juga. Tergantung pakai teknik apa. Baik dokter, sebelum kita bicara lebih dalam tentang tadi teknik untuk operasi. Oke. Bener nggak sih dok? Ada juga di luar sana yang bilang, kalau udah kena ambilin atau wasir itu berarti kemungkinan besar, kanser usus besar. Betul nggak sih dok rumorenya seperti itu soalnya? Enggak. Kayak nakutin gitu loh dokter. Gini. Apakah wasir bisa menjadi kanser? Jawabannya tidak. Oh, itu sangat mengenangkan dok. Tapi, wasir bisa menunjukkan kalau ada kanser. Kanser apa bisa lah dokter? Kanser usus besar. Jadi pada beberapa kasus tertentu, di mana dia ada kanser di usus besarnya, di atasnya, dia timbul wasir di bawah. Penyebabnya karena satu... Jadi dia kayak menunjukkan gejalanya dulu gitu ya dokter ya? Si wasir ini? Enggak. Jadi itu dia, karena dia ada kanser, aliran darah baliknya terganggu sama si kansernya ini sendiri. Jadi, terjadilah pelebaran pembuluh darah di bawah. Nah, timbul lah wasir. Atau, saat dia mau buang air besar karena ada kansernya, kan susah. Jadi dia terpaksa perlu mengejan banyak, sehingga timbul lah wasir di bawah. Juga bisa. Gitu. Jadi, ya, jadi, belum semua ada wasir, berarti ada kanser, belum. Tapi ada pada sebagian kasus, benar, ada. Tapi kalau pertanyaannya, apakah wasir bisa jadi kanser, kan paling sering kan ditanya begitu kan? Enggak, wasir tidak mau jadi kanser. Baik. Jangan terus tadi ya dok, mengenai tindakan. Kan kalau grade 1, grade 2, ya gampang lah. Maksudnya, ke dokter sebentar, terus di, ya, misalnya lah, kita di, masuk-asukin sendiri. Tadi kan dokter bilang gitu kan? Kalau grade 3 ke atas di dokter bilang yang, kayaknya udah jalan aja tuh udah terganggu, kayak mungkin ada kayak nonjol-nonjol gitu kan? Betul. Terus duduk juga udah pasti gak nyaman. Betul. Itu, orang itu kan takut ya dok? Takut untuk operasi, karena sakitnya terlalu, dan banyak yang bilang, jangan salah loh, apa namanya, sakit MBN itu tuh adalah, pusat segala rasa sakit. Sakitnya sakit banget. Iya, jadi orang akhirnya, males untuk operasi, dan malah, mohon maaf nih dok, bukan membandingkan, tapi, akhirnya mereka berobat ke alternatif lah, tradisional lah, atau apa yang akhirnya memperparah. Saran dokter gimana? Untuk supaya, ambiennya ilang, meredah, dan operasinya gak sakit. Kalau bisa, biayanya gak mahal. Yang terakhir kayaknya susah itu. Yang terakhir kayaknya susah. Jadi, jadi kalau misalnya, ini paket lengkap nih. Paket lengkap. Gimana gak dokter? Jadi kalau misalnya, grade-grade awal, kayak grade 1, grade 2 ya. Kalau saya, kalau saya, biasanya saya coba sarankan, dengan pengobatan dulu. Pengobatan, dan ubah pola hidup. Pengobatannya tuh, misalnya minum obat? Minum obat, ya minum obat oral. Ada beberapa obat, yang membantu, untuk meredakan, gejala dari si hemoroid. Oke, dan pola hidupnya, harus diubah. Jadi, pola makannya harus diubah. Tadinya kurang serat, jadi banyak serat. Tadinya kurang minum, jadi banyak minum. Tadinya suka makan pedas, ya kurangin lah pedasnya. Terus, abis itu, pola aktivitasnya. Kalau dia, kerja sering duduk, ya jangan duduk terus. Sempatkan waktu, sejam atau dua jam sekali, untuk stretching, jalan-jalan, ke WC, ambil minum, nyenek, ngopi dulu. Terus, pola defekasi. Kalau belum pengen buang air besar, jangan dipaksakan. Jangan di-ngedenin, sampai yang kuat banget, karena itu mudah untuk timbul wasir. Terus, atau, saat defekasi, saat buang air besar, jangan lama-lama nongkrongnya. Nah itu dokter, anak sekarang, enak sekarang aja ya. Maksudnya orang-orang zaman sekarang, itu kan sambil, nah. Kayaknya, jajan dokter juga deh. Enggak, saya butuh konsentrasi untuk. Saya gitu dok. Jadi saya itu ya dok, kalau misalnya, ke belakang itu harus baca. Karena kalau misalnya, lupa gak buah handphone, ya botol sampo lah, saya bacain. Itu gak boleh. Karena untuk memperlancar. Ini salah justru. Justru kalau misalnya, ke buang air besar, jangan bawa buku, jangan bawa handphone, jangan bawa gadget, jangan bawa mainan, jangan. Karena itu kebanyakan, kita nongkrong lama, karena mainnya, bacanya, lihat-lihat media sosial. Jadi, terlalu lama nongkrong. Terlalu lama duduk di toilet. Sehingga, timbulah ada tekanan di sekitar. Jadi, wasilnya lebih gampang turun. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya, untuk toiletnya di dok, yang duduk, dan yang jongkok. Itu, apa maksudnya, berpengaruh gak sih dengan wasir ini? Kalau untuk si wasir sih, gak terlalu banyak berpengaruh. Tapi? Tapi. Selalu ada tapi ya? Sudah tahu kamu kayaknya. Selalu ada tapi. Tapi. Ini, kalau dari pendapat saya, pendapat saya, baik lagi ke pendapat saya. Kalau dari saya, toilet jongkok, mempermudah buang air besar, dibandingkan dengan toilet duduk. Untuk toilet duduk, kita lebih banyak effort dari kita untuk mengedan, sehingga kotornya keluar, dibandingkan toilet jongkok. Iya. Tapi tingkat nyamannya beda. Toilet jongkok, dengkul sakit. Iya. Semutan gitu ya, enak duduk. Tapi kan enak-enak kan, jadi kelamaan duduknya. Gitu. Baik. Tadi pertanyaannya, masih ada lanjutannya ya kayaknya? Ya, itu tadi. Oh, operasi ya? Oh ya, operasi. Iya, oke. Operasi yang gak sakit kan paket tadi itu dong. Betul. Gak sakit. Gak bikin takut. Gak bikin takut. Terus cepat sembuh. Cepat sembuh. Dan dia nyamur. Yang terakhir susah itu. Kalau untuk. Gimana dong? Ini paket. Paket cemerlang namanya dong. Oke. Kalau untuk operasi teknik konvensional, mungkin lebih sakit. Mungkin lebih sakit. Penyembuhan pun lebih lama. Di potong, kemudian kita jahit. Oh, jadi si. Si wasirnya ini yang menonjol ini. Keluar tadi itu dong. Keluar. Dipotong. Ya, kita buka dulu. Cari pembuluh darahnya, kita ikat, kemudian kita jahit. Oh. Nah, gitu kan. Itu lebih. Berarti kalau dijahit tetap nonjol dong keluar dok? Enggak dong. Oh, dimasukin ya? Oh, baik, baik, baik. Jadi itu kemudian pasti lebih sakit. Itu yang awal ya, tahap awal. Iya. Konvensional. Konvensional. Itu yang kebanyakan dilakukan secara umum. Baik. Tapi kalau sekarang kita sudah ada teknologi baru. Apa itu? Sekarang kita sudah pakai laser. Kayak agak dekat. Iya. Sekarang kita sudah pakai laser sekarang. Jadi, kalau bisa dihindari yang konvensional. Kenapa? Satu, lukanya lebih kecil. Kedua, penyembuhannya lebih cepat. Ketiga, masa perawatan pun lebih kurang. Iya. Jadi perawatan biasanya cuma satu malam bahkan. Oh ya, cepat juga. Iya. Dan itu sudah bisa jalan normal lagi gitu? Iya. Nyerinya biasanya sampai hari kedua masih terasa agak nyeri. Ketiga, keempat, sudah bisa ditoleransi. Hari kelima, sudah aktivitas biasa biasanya. Tergantung sih, kalau yang sudah gede banget, ya nggak kayak gitu juga. Mungkin lebih lama. Tapi kalau yang masih baru, masih kecil, biasanya cepat sekali penyembuhannya. Dengan yang tadi pakai laser. Dengan laser, iya. Oh, metode-nya tuh jadi kayak operasi, apa sih ya, yang kayak emah itu aja kali ya dok ya? Yang dimasukin, itu nggak sih dok? Nggak, nggak. Jadi kalau dengan gunakan laser itu, jadi kita masuk alat lasernya, jadi kita, saya ambilnya lagi. Jadi kita masuk alat lasernya dari pemukaan sini. Dari anusnya ya? Iya, kemudian kita cari pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu yang dibakar. Oh gitu. Iya, dengan pembuluh darahnya dibakar, otomatis kan dia akan mengecil. Iya kan? Karena kan dia udah nggak ada pembuluh darah yang melebar lagi, pembuluh darahnya udah istri kata mati, dia kan mengempes kecil. Itu yang membuat jadi cepat pulih ya dok ya? Karena dia nggak bengkak lagi kan ya dok ya? Iya, dan lukanya kecil. Karena kan dia cuma seperti kayak masuk kayak jarum doang. Oh, betul. Jadi juga penyembuhan lebih cepat. Kemungkinan pulihnya pun juga lebih cepat lama. Lebih cepat. Biasanya sih 4 hari sampai 2 minggu udah pulih dibandingkan dengan konvensional yang jauh lebih lama. Karena kita jahit kan. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya stadiumnya tadi udah 3 dan 4 gitu. Yang grade-nya gitu. Itu apakah dengan laser juga akan sama pembuluhnya dengan yang grade 1? Oh iya. Sama aja ya? Kecuali yang udah besar banget. Kalau yang udah besar banget, penyembuhannya akan lebih lama waktunya. Tapi kalau yang belum terlalu besar, biasanya jauh lebih cepat sih. 4 hari, 5 hari udah aktivitas. Saran dokter nih, ketika misalnya kita sudah memilih operasi untuk laser tadi ya dok ya. Walaupun bisa di spill nggak sih dok biayanya berapa? Nggak boleh, rahasia. Baik sama saya kan, nanti kalau misalnya ada yang wasir atau embeyan, mau tahu ini silahkan. Cek dokter Dhani di rumah sakit Singkarno, supaya konserpon gitu. Terlalu tiap hari ya? Iya, sampai Jumat, siap sore. Siap sore ya, baik. Dok, kemudian gini, ada beberapa kasus, jadi kita kan pada saat sebelum ini kan sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang mengalami hal ini. Dan ada yang udah pernah operasi juga, jadi dia bilang, kalau after operasi itu biasanya nggak bisa nahan pupup gitu. Bener nggak sih dok? Karena dia merasa, kayaknya usis gue kayak kepotong gitu. Dia merasa kayak gitu, gimana dok? Bener nggak sih dok? Ya, itu juga salah satu komplikasi yang sangat dihindari ya, dari operasi-operasi wasir. Mungkin itu yang konvensional mungkin ya dok? Betul, ya. Karena dia pemulihan waktu itu lama banget sebulan. Ya, jadi begini, saat kita melakukan operasi, terutama operasi dengan pemotongan ya, yang metode konvensional, terkadang terjadi komplikasi di mana otot dari sphincter, di sekitar ini kan banyak otot, ini bisa dilihat, di sekitar ini kan banyak otot, ini otot sphincter yang untuk menutup supaya kita bisa nahan buang air besar, ya. Terkadang terpotong. Oh gitu? Iya. Berarti ya beneran udah nggak bisa kayak seperti awal lagi gitu ya dok ya? Betul. Nah, jadi dia nggak bisa nahan saat buang air besar. Kalau laser, kita kan nggak potong. Oh, tadi karena dibenahi dari dalam ya dok ya? Iya, jadi komplikasi ini sangat minimal banget. Saya sih nggak pernah ketemu kasusnya sepanjang pengalaman saya. Setelah pemakaian laser itu nggak pernah kejadian gitu. Itulah salah satu keuntungannya juga. Di mana yang namanya inkontinensia, yang di mana dia itu nggak bisa nahan buang air besar, itu tidak terjadi. Karena kita nggak potong. Jadi normal aja gitu. Iya. Atau kebalikannya, saat dipotong kemudian kita jahit tuh. Ngejahitnya terlalu rapet, jadi dia kecil banget. Bahkan nggak bisa buang air besar. Nah, itu pun tidak terjadi. Karena kita nggak jahit juga. Jadi pokoknya ya metode yang laser ini tuh memang udah metode modern yang terkini, yang terbaru, yang memang lebih profesional, dan meminimalisir rasa sakit tadi. Iya, namanya lebih minimal invasif namanya. Minimal invasif. Sebulan atau seminggu gitu kan raya gimana gitu ya dokter ya. Iya, bener banget. Nah, jadi pengennya tuh kalau bisa, abis operasi, kerja aja langsung aja. Ya kalau gitu nggak jahit. Si paling kerja. Gitu ya dokter ya. Iya, iya. Ya kan sekarang kayak gitu loh dong. Betul, betul. Mungkinnya nggak betah kalau di rumah sakit lama-lama. Sekarang dia juga pusing, kan aduh biayanya berapa nih, abis berapa gitu. Nah, iya. Kalau masalah biaya, nanti tanya langsung di karang lu saja. Terus kemudian dokter pertanyaan terakhir nih, setelah operasi dengan laser ini, adakah saran dari dokter untuk makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi supaya tidak kembali lagi gitu loh. Nah, karena ada kasusnya dok, ini juga teman saya di alami oleh dia juga, dia abis operasi waktu itu sih memang belum terlalu parah ya. Jadi, setelah itu, setelah selesai operasi, dia mengalami beberapa tahun kemudian, mengalami hal-hal yang sama lain. Apakah bisa begitu dong kalau dengan, maaf, konvensional itu gitu loh dokter. Segala jenis bentuk operasi bisa terjadi. Jadi maupun pakai konvensional, maupun dengan laser, kalau pola hidupnya tidak diubah, tetap akan kembali, terjadi lagi ulang. Karena yang kita operasi, yang kita bakar dengan laser, itu kan hanya yang menonjol. Nah, sekitar yang sisanya pembuluh darah yang sehatnya, kita nggak apa-apain. Nah, terkadang pembuluh darah yang sehat waktu itu, itu yang menonjol jadinya. Jadi, walaupun setelah operasi, harus ubah tetap, ubah pola hidupnya. Oke, baik. Jadi, gaya hidup, pola hidup sehat, yang tadi makan cukup serat, cukup minum ya, minimal 2 liter per hari, atau tadi dengan berat badan ya, konsultasi lebih jelas ya, bisa langsung ke dokter Dhani. Kalau ada yang mau ngobrol, lebih jelas lagi, ada pertanyaan yang belum terjawab di sini, silakan kontak atau daftar langsung ke Rumah Sakit Sincarolo Sumarekonserpong. Ketemunya udah pasti dengan dokter Dhani aja. Dokter, terakhir nih dok, untuk penanganan invasif itu apa sih dok? Penanganan invasif, maksudnya, saya nggak ngerti-ngerti nih penanganan invasif. Penanganan operatif itu namanya invasif. Oh, penanganan operasi yang dengan laser tadi? Nggak, nggak, cuma laser. Jadi itu yang dimaksud dengan invasif itu artinya kita melakukan tindakan. Oh, baik. Itu namanya terapi, ya, dengan tindakan operasi. Untuk hemorrhoid itu banyak sekali metodenya yang digunakan. Tapi yang paling minimal invasif, yang paling minimal lukanya, yang paling kecil lukanya dengan teknologi laser. Jadi ini udah ada di Serpong ya dok ya? Udah ada. Di Skarolo Serpong ya dok ya? Iya, betul. Oke, baik. Jadi, untuk Sobat WK, tadi seperti saya sudah bilang, kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut atau ingin konsultasi dengan keluhan Anda, silahkan langsung di asal, bisa online ya dok ya. Iya, bisa. Dan dokter Dhani, setiap hari perangkat. Iya, kecuali Sabtu Minggu. Iya, libur. Seneng sampai Jumat aja. Berarti big days ya, seneng sampai Jumat aja mencari dokter Dhani sampai libur buat keluarganya dia. Iya, benar. Baik dokter, terima kasih. Terima kasih. Untuk membincang-bincang pada hari ini. Dan Sobat WK, jangan lupa tadi pesen dokter Dhani, makan yang cukup, serat, minum yang cukup juga, olahraga, jangan kebanyakan duduk gitu ya. Iya. Terutama kalau pada saat buang air besar, jangan lama-lama yang bawa gadget. Iya, jangan bawa gadget. Karena ternyata dokter Dhani tidak melakukan itu. Sayang, masih. Baik, terima kasih Sabtu Mika, sampai ketemu lagi di perbincangan kita pada next selanjutnya dengan dokter Apa. Nanti kita spill di Youtubenya kita ya. Terima kasih. Dan dokter Dhani, terima kasih. Terima kasih. Sudah dikatakan studio kami. Sampai ketemu lagi, sehat selalu ya dok. Terima kasih, sehat selalu. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.